Setelah skrip selesai, fase berikut adalah menginterpretasikan bagaimana visual dunia jagad arwah akan terlihat di layar lebar. Hal ini dimulai dengan pertanyaan seperti, Bagaimana tampilan raga? Bagaimana bentuk rumah raga? Bagaimana sukma bisa menjadi pengusir arwah? Atau, pertanyaan lebih detail seperti, Bagaimana bentuk dari kelompok pengusir arwah? Ini adalah bagaimana dunia jagad arwah dibuat. Sebelum masuk ke visual yang dimau, kami menentukan dulu, dunia seperti apa yang diinginkan. Sukma merupakan keturunan Aditya, pengusir roh jahat yang sudah ada turun-turun sejak zaman dahulu. Aditya di jagad arwah kami desain sebagai sebuah perkumpulan rahasia. Mereka ada, hadir di sekitar kita, namun mereka bersembunyi. Sukma di siang hari bekerja sebagai penjual obat. Profesi yang kita sering temui di kehidupan sehari-hari. Namun, di malam hari ia bekerja sebagai seorang pengusir roh. Konsep perkumpulan rahasia ini yang kemudian menjadi dasar dari pendekatan production design yang digunakan. Adrianto Sinaga, atau biasa kita panggil Bang Anto, akhirnya memilih desain karakter, bentuk rumah, hingga properti yang digunakan agar sedekat mungkin dengan apa yang kita lihat sehari-hari. Rumah raga misalnya. Bang Anto membayangkan jika Aditya tergabung dalam perkumpulan rahasia, maka mungkin saja mereka adalah keturunan ningrat. Maka sudah sewajarnya kalau mereka memiliki rumah joglo yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi tanpa merubah bentuknya. Atau contoh lainnya, tempat-tempat di mana manusia dan arwah di film ini berinteraksi. Gedung dengan barang-barang antik, joglo terbengkalai, hingga hutan belantara. Tempat-tempat angker yang biasa kita hindari karena kita merasa ada sosok lain yang menempati. Pemilihan tempat ini dan bagaimana di film akhirnya terlihat, memang sudah didesain untuk mendapatkan kesan mistik yang familiar. Ide utamanya adalah untuk membuat penonton percaya kalau apa yang ada di film ini bisa saja ada di dunia kita. Atau mungkin apa yang ada di jagad arwah tidak sepenuhnya fiksi. Mungkin mereka memang benar-benar ada bersembunyi di tengah-tengah kita. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.